Hai jadi sangat pentas peteks ini umur 21 minggu masih bulu-bulu jarum saya hampir sekarang lah ya udah besar sampai hai 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 Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat putri cinta dimanapun saja berada Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walau biar Oke, ketemu lagi dengan saya Ajahir Tetap di jalur yang sama di channel saya, Kicok Ajah Topesya Nah, kali ini sobatku ya, saya akan berbagi tentang trik dan cara perawatan burung anakmu cible yang masih lolohan Oke, saya akan berbagi tentang pengalaman saya tentang perawatan burung cible yang masih lolohan Oke, sahabatku, jangan kemana-mana terus dukung di channel saya Tidak mudah sih, tidak mudah bisa mengalami kematian Tapi, tenang saja sobatku ya Saya akan berbagi tips bagaimana cara perawatan burung cible yang masih lolohan agar tidak mati Biar tumbuh dengan sehat Nah, ada caranya sobatku Oke, yang kemana-mana tetap dipantau di channel saya, Kicok Ajah Topesya Let's go Oke, sahabatku, langsung saja yuk kita praktek Ini adalah burung cible yang saya miliki, yang saya rawat ya, satu ekor Ini dari kecil, kemarin saya ambil sekitar umur satu minggu Sekarang dia sudah besar Bagaimana sih cara perawatannya, sobat, sangat oke Saya akan berbagi cara tentang perawatan burung cible yang masih lolohan Karena burung cible yang masih lolohan ini, atau burung cible, atau burung burung burcil ini sangat sulit perawatannya, sobat ya Kalau tidak tahu caranya, dia tidak akan bisa sampai dengan usia besar, sampai besar, itu pasti akan mengalami kematian Oke Untuk makanannya sih, saya menggunakan Cleopat Ini memang digunakan untuk burung burung burcil ya, sobatku ya Ini sangat bagus sekali, sobatku Karena kandungan vitaminnya, itu mengandung madu, halus, dan plus Dia mengandung madu ya, sobat ya Ini bagus sekali, memang ini untuk makanan untuk disediakan Untuk makanan burung lorohan yang burung burcil ya Ini besar juga bisa pakai yang ini terus Jadi kecil juga, jangan pakai yang lain, atau kemasan yang lain, karena Itu dosisnya sangat berbeda dengan Cleopat Kalau yang lain itu, itu memang untuk burung burung dewasa Yang sudah, yang burung burung kecawan lah Bagus teman-teman pakai yang Cleopat aja Di sini, ada kecil lewanya, saya juga menggunakan Sun Sun Baby Saya menggunakan Sun Baby untuk tambahan di menu-nya ya Oke, langsung praktek, saya menggunakan ini Teman-teman boleh coba, boleh tidak pakai juga, boleh Boleh tidak pakai Boleh tidak pakai, boleh Oke, ini untuk tambahannya aja Saya menggunakan ini memang sih, untuk Sun Baby ini Ini untuk tambahan, agar nutrisinya lebih tinggal lagi Karena dia mengandung susu dan kacang hijau Jadi agar burung burung yang masih lorohan itu bisa sehat Dan menggunakan Dan akhirnya aku asal obatku, saya menggunakan aku Oke, ini sudah campur semakinnya ya Ini sudah saya campur pakai Sun Jadi, saya memang mempaktikan aja Teman-teman boleh tidak pakai Sun juga boleh Kita pakai yang ini aja Jadi, pakai 5-4 aja juga boleh sekali Untuk pola makannya boleh dikasihkan itu jangan terlalu kenyang ya Jangan terlalu kenyang sekali Nah, jadi Ini sangat binat Ini umur 1 minggu Masih bulu-bulu jarum saya ambil Terus Sampai sekarang Aku juga Dia sudah besar, Sobat Alhamdulillah Sekarang umurnya sudah besar ya Sudah dewasa Sudah bisa terbang Cuma ya Karena dia sering Nggak kasih makan Jadi, dia jangan Sangat jinak ya Dia Kalau lapar, dia terbang Menghampirin saya Teman-teman boleh Kalau masih kecil Burung cible ini Ini lah burung cible ya Dia jangan selalu dipegangin Oleh tangan kita Karena Itu bisa mengalami lemas Dumpuk Jadi Kalau kita mau masih makan Masih kecil Jangan kita sentuh Sudah biarkan aja Di tempat Tempat sekarang dia Masih makan Lapa Masih makan gitu Terus Untuk kotorannya itu Harus dibuang, Sobat ya Karena dia habis makan Dia langsung buang kotoran Jadi, kotoran itu yang masih basah Jadi, basah Sobatku ya Dia masih basah Nah Itu yang bisa mengalami Masuk angin Burung cible ini Jadi Pas disaran dia itu Pas dia lagi buang kotoran Itu langsung dibuang, Sobatku Karena kalau tidak dibuang Ditidurin sama dia Sama cible ini Itu bisa masuk angin, Sobat Langsung burungnya lemas Terus nggak mau makan Diam Kalau ini Alhamdulillah dia aktif Dari mulai kecil Aktif Aktif Sangat aktif ya Dari kecil itu dia Ini anaknya cuma satu Cuman kasihan dia Nggak ada temannya Jadi Saya rawat aja bu Nggak apa-apa Nah, Alhamdulillah Sekarang udah tumbuh dewasa ya Udah mulai beranjak dewasa lah Remaja Ibaratnya Kalau manusia Itu mulai Remaja Udah ada Kuber-kubernya Oke, dia Ini sangat aktif sekali Saya rawat Saya khawatir kemarin itu ya Bagaimana Bisa-bisa besar Nggak mincah Selamat Nggak Saya belajar Dari pengalaman saya sendiri Pribadi ya Saya menggunakan ini Alhamdulillah Saya menggunakan sun Untuk kacang hijau Karena Ini sangat sehat sekali Bagus sekali Karena untuk bayi aja Sangat bagus Jadi Saya Kebetulan kan Saya punya anak Punya anak Punya baby ya Jadi Saya Ambil Ini Seminta Untuk Nambahnya ini Teman-teman boleh juga Nggak pakai itu Teman-teman pakai Leopard aja Tapi Pakai Leopard Kalau bisa Saran saya ya Kalau bisa Saran saya itu Teman-teman Waktu Waktu Menuangkan ini Kemangkoknya Teman-teman Jangan pakai Air dingin Kalau bisa Yang masih bayi ya Yang masih kecil Yang baru diambil dari sarangnya Teman-teman bisa pakai Air hangat Biar Suhu Buru Buru Yang baru diambil dari sarangnya Yang masih kecil yang masih lelohan Yang masih baru kita ambil tadi Itu dia hangat Jadi Cocok Untuk Suhu tubuhnya Di hangat Kalau dari Baru seperti ini Boleh Nggak pakai Nah itu lagi Kita pakai hangat juga boleh Cuman kalau saran saya Kalau burung yang masih diambil Diambil Sobat Yang baru diambil Kalau bisa Sahabat Menggunakan Ini Air hangat Kalau pakai air hangat Biar suhu tubuh Burung yang Burung lolosan kita Mas kecil Khususnya Untuk burung-burung Burung Burung Karena ini Sangat rasitan Sangat sensitif Sali burung-burung Seperti ini Burung cible Burung Burung pelati Itu Saya udah pernah merawatnya Saya udah pernah merawatnya Dan ini juga Saya udah pernah merawatnya Kalau kemarin itu Pernah sempat gagal sih Karena saya tidak tahu perawatannya Jadi Pergagalan itulah Saya jadikan Motivasi saya Untuk Untuk lebih berhati-hati lagi Untuk nyara burung ini Itu sahabat ya Terima kasih Terima kasih Oke Oke kita lanjut ya Sobatku ya Sampai gimana tadi Perawatan burung cible Yang masih lelokan Oke sobatku ya Kalau udah dewasa sih Sobatku ya Saya menggunakan air aqua Air biasa juga boleh Karena kebetulan pas Saya di rumah saya ada aqua Jadi saya menggunakan aqua Oke Saya lanjutkan lagi Tentang Leopat Jadi sobat kalau Mau merawat burung cible Atau burung-burung burcil Yang masih lelokan Usahakan itu Menggunakan Leopat Karena disini memang Sudah ada diterahkan Untuk burung-burung Untuk burung-burung ini ya Burung-burung burcil Untuk burung-burcil kita Jangan menggunakan Makanan burung yang Untuk burung-burung bewasa Seperti Untuk Makanan burung kacer Yang bukan burung jala Makanan burung burung batu Makanan burung Ini juga Kapas tembak Atau Iju Teman-teman Ini aja Menggunakan Leopat Kalau memang tidak ada Leopat Teman-teman Boleh menggunakan Pisang Pisang juga bisa Pisang Tapi Saran saya sih Kalau makan pisang terus Dia akan lemas Jadi Kalau bisa usahain Ini Kalau memang ada Sikroto Itu bagus Lebih-bagus lagi Dia makan kroto Itu lebih sehat lagi Karena kandungan vitamin Dari kroto itu Karena proteinnya Sangat tinggi Karena dia kan telur Nah Boleh Boleh teman-teman Dikasih madu Ini boleh dikasih madu Dicampur roto Juga boleh Terus Dicampur telur Juga boleh Terus itu direbus Jadi kuningnya Bisa dicampur Oke Saya minta saran Sama teman-teman Kalau boleh Ini si black Ini burung burcil Ini belum ada namanya Jadi Saya mohon Minta saran-sama Teman-teman Kalau burung burcil itu Dikasih nama Bagusnya Namanya Seperti apa Saya mohon teman-teman Saya mohon teman-teman Minta solusinya Jadi Saya tidak akan kasih nama Saya hentai diri teman-teman aja Jadi yang cocoknya Buat burcil ini Namanya apa Karena burung saya Semuanya ada namanya Ada si Jojo Ada si Jambul Ada si Nano Ada si Cleo juga Ada si Jack Sparrow Kacar saya namanya Jack Sparrow Terus ada Kalau Di depan saya Kasih nama Saya namanya Sasukura Sakura dan Sasuke Yang masih pasang Yang sekarang sudah bertelur Dan kemarin sudah Saya buat Video tutorialnya Terus Ada burung jala saya Namanya Splat Terus ada Parkit saya Namanya Yellow Dan Ini Yellow dan white Karena warnanya Kuning sama Jadi saya kasih nama Itu aja Biar gampang Juga Sobatku Lobe-lobe Saya juga Kasih nama Jojo Si Jambul Pd-pd Sudah ada Ada pangeran muda Juga Jadi saya Mohon saran Sama temen-temen Untuk Kasih nama Si burcil ini Ini gajinya Sobat Alhamdulillah Gak dirasa Oke Sobat ya Cukup sampai disini Pertemuan kita Kali ini Tentang Bagaimana Perawatan burung Cible Atau burung Burcil Yang masih Lolohan Nah Itu tadi Ada trik saya Itu hanyalah Pengalaman saya Jadi temen-temen Boleh pakai trik saya Atau Boleh pakai trik yang lain Sesuai dengan Temen-temen Tahu ya Oke Sobatku Terima kasih Sudah mengikuti Aktif kita saya hari ini Aktif kita saya hari ini Mudah-mudahan Apa yang saya hadirkan Bisa memberikan Motivasi Atau bisa memberikan Manfaat Buat temen-temen Dimanapun saja Berada Oke Sobatku ya Tetap dukung di channel saya Kicau aja Oficial Jangan lupa like Dan subscribe Buat temen-temen Yang baru bergabung Di channel saya Jangan lupa tekan-takan loncengnya Agar ternaplikasi Dengan video terbaru saya Oke Let's go See you later See you later again Oke sobatku ya Sampai disini Pertemuan kita Kali ini ya Mudah-mudahan Apa yang saya hadirkan Bisa memberikan motivasi Atau bisa memberikan manfaat Buat semua temen-temen Dimanapun saja berada Itu adalah cara saya Sobatku ya Dan tentang bagaimana Cara perawatan Burung ciblek Yang masih lolohan Atau burung-burung Burcil yang masih lolohan Oke sobatku Terima kasih Yang sudah bergabung Di channel saya Tetap dukung Di channel saya Kicau aja Oficial Jangan lupa tekan-takan Tanda loncengnya Agar ternaplikasi Dengan video-video Terbaru saya Buat temen-temen Yang mau bergabung Di channel saya Selamat bergabung Di channel saya Terus dukung Di channel saya Agar bisa berkembang Dan memberikan Informasi-informasi Yang menarik Sekitar burung Atau perawatan burung Oke sobatku Sampai disini saja Nantikan video-video saya Berikutnya Di season berikutnya Oke Sampai jumpa lagi Bersama saya Ajahir Dadah Goodbye Salam Satu hobi See you later again Goodbye Bye 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 Terima kasih.